selamat menikmati nah di video kali ini umi mau share belanja bulanan umi untuk kalian yang penasaran nah disini umi mau belanja di tempat yang baru ini adalah supermarket yang sama dengan yang biasa umi belanja tapi ini dia baru bangun di jalan yang lain gitu ya bun nah ini tuh baru opening tanggal 21 Maret kemarin dan ini umi mau cobain belanja disini seperti apa keseruannya ikutin terus videonya sampai akhir ya nah ini kita udah masuk ke dalam di depan itu ada skincare kemudian bunga-bunga cantik banget tampilannya ya bun menarik banget untuk di kota kecil di kota umi ini tuh udah termasuk tempat pembelanjaan yang lumayan nyaman menurut umi dia udah full AC kemudian lampunya juga terang dan tempatnya juga lumayan luas nah hari ini tuh gak terlalu rame sebenarnya rame pada saat tadi jam makan siang umi lewat dari sini itu rame banget sampai gak ke bagian parkir kayak gitu jadi umi memutuskan untuk makan siang dulu setelah makan siang dan ini tuh sekitar jam 3 sore barulah kami kesini alhamdulillah gak seramai yang tadi nah disini tuh udah berasa banget ya bun mau puasa itu banyak banget toples roti-roti kue-kue yang dipajang di bagian paling depan kayak gitu nah ini umi tuh intip setiap pelorongnya nah seperti ini tuh kira-kira ya bun jadi dia itu lengkap mulai dari perlengkapan sabun-sabun perlengkapan rumah tangga kemudian kue banyak pokoknya disini lengkap tempatnya nyaman dan recommended banget untuk teman-teman yang tinggal di daerah castle selamat menikmati nah seperti biasa umi itu udah list belanjaan dari rumah jadi pada saat sampai di minimarket ataupun supermarketnya tuh umi udah gak bingung mau belanja apa nah sebelumnya tadi umi udah belanja beberapa item di alpamart karena tadi itu kak viva minta beli jajan disana ada jajan yang katanya hanya ada di alpamart nah jadi sisanya itu umi baru beli disini karena umi udah tau pasti harganya ini jauh lebih murah di alpamart dibandingkan disini gitu jadi ini umi itu belanjanya gak terlalu banyak nah kayak misalkan daya tadi itu di alpamart itu sekitar 18.500 nah disini cuma 17.500 tapi umi gak pake yang daya ya bun umi itu pake yang jaswan nah lanjut lagi kita menelusuri umi disini mau beli doll gigi umi pake yang sasa umi pake yang ukuran paling kecil karena kamar mandinya kan ada dua jadi yang kecil-kecil aja karena biasanya pak suami kamar mandinya sendiri jadi kami bagi-bagi gitu bun kalau dipake yang besar itu untuk sebulannya uminya gak habis jadi umi pake yang kecil jadi pas habis di dua kamar mandi itu untuk satu bulan nah disini tuh harganya 4.200 tapi kalau beli dua itu cuma 7.100 biasa ya bun emak-emak pasti cari yang lebih murah dan harganya lebih miring terus terus ini catik dong nah kalau misalkan umi belanja umi itu memang telusuri dari lorong per lorong mulai dari ujung sampai ke ujung gitu ya bun jadi mulai dari ujung itu biasanya itu persabunan baru nanti mulai ke apa namanya ke sampo skincare baru jajanan tepung-tepung kayak gitu ya bun jadi umi tiap lorong itu ditelusuri nah sampai di lorong minyak umi cuman intip-intip aja harganya wow banget ya bun umi gak beli minyak karena pada saat kemarin itu minyak lagi langkah-langkahnya itu ada temen yang nawarin minyak satu dus gitu kebenaran dia lagi ada stok waktu itu umi beli yang merk alif juga yang kayak gini itu umi beli satu bungkusnya sekitar 37.500 jadi aman lah stok umi minyak untuk 3 bulan dari waktu itu ya jadi itu jadi ini mungkin sekitar 2 bulan ke depan lah jadi umi gak beli minyak alhamdulillah ya lumayan lah masih untung ya bun belinya 37.500 sekarang dia udah 47.000 jadi hemat 10.000 per kantongnya selamat menikmati nah seperti biasa umi tuh kalau belanja bulanan itu ditemenin sama Kak Viva kalau abinya itu cuma ngintip-ngintip aja misalnya dia kepingin belikan ini mie gitu baru muncul biasanya dia nunggu di parkiran nah kayak tadi itu dia nitip kayak pencuci muka sama cukuran kumis ternyata itu umi lupa masukin di list yaudahlah sekalian aja umi beli gitu baru dia itu dateng tadi masuk gitu cuma sebentar aja jadi biasanya yang warawiri itu cuma umi sama Kak Viva nah untuk yang frozen fruitnya itu juga lengkap ya mulai dari merek Piesta segala macem lah dari kentang goreng bakso sosis semuanya cuman disini harganya agak terlalu mahal lebih murah di tempat yang biasa umi beli jadi umi gak beli disini itu sekitar Rp42.000 untuk yang apa namanya Fiesta kentangnya kalau yang di tempat umi belanja itu biasanya Rp37.000 yaudahlah nanti beli disana aja lumayan ya pun selisih biasa lah emak-emak ya dan ini umi udah mulai selesai belanjanya ini udah di deket kasir umi sekalian intip-intip ini tuh ada kokokran curah masih Allah umi tuh kayak sedih kayak senang gitu ya bun melihat jajanan-jajanan kayak gini itu berasa banget udah mau deket puasa berarti udah mau deket lebaran kayak gitu antara haru dan bahagia gitu nah ini umi udah selesai belanja ini tuh belanjanya sedikit aja ya pun hanya kekurangan dari yang tadi umi belanja di Alfamart kemudian yang jajannya Kak Pipa juga gak terlalu banyak umi hanya beli kekurangannya aja tadi untuk di Alfamart itu umi ada beli kayak mamalime soklin lantai kemudian ada kayak bygone gitu itu habis sekitar Rp88.000 ditambah dengan jajannya Kak Pipa itu habis sekitar Rp120.000 kemudian untuk yang disini tuh umi habis sekitar Rp263.000 ditambah satu dus air mineral itu sekitar Rp50.000 untuk totalnya itu hampir Rp400.000 ya bun dari bajet yang umi bajetkan itu Rp700.000 nah untuk yang Rp300.000 ini ini akan umi simpan untuk kekurangan kalau misalkan di pertengahan bulan itu ada yang kurang atau misalkan lupa ngelisnya gitu nah terima kasih ya bun sampai disini dulu video umi kali ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video umi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax